Halo, kembali lagi di GPMedia Channel bersama kakak Rai. Nah, kali ini kakak akan membahas soal prediksi UTBK ataupun SNBT khususnya untuk sobat penelaran matematika di gelombang kedua. Di sini kakak sudah sediakan beberapa latihan soal gitu ya. Untuk pembahasan soalnya, langsung aja kita simak pembahasan berikut. Terima kasih telah menonton! Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan! Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, daftar sekarang! Nah, di soal yang pertama ini, di sini ada kota A, B, dan C dengan gambaran seperti berikut gitu ya. Jadi ada tiga kota, A, B, C. Nah, kita jangan lihat bentuk gambarnya dulu ya, ukurannya. Kita lihat dari data ya, jangan dari gambar. Karena data lebih spesifik gitu ya. Kota A itu berbentuk persegi dengan luas 4.096 meter persegi gitu ya. Perbandingan luas kota A dan B, jadi luas A dibandingkan dengan luas B, itu adalah 2 banding 7, teman-teman ya. Kemudian untuk perbandingan luas kota B dan C, itu adalah 2 banding 3. Berapakah luas kota B jika kota A ini adalah 4.096? Jadi kita tulis dulu, kota A-nya itu adalah 4.096 meter persegi. Kita bakal bikin dulu ya, semua perbandingannya. Atau kita bisa ngambil dari sini juga sebetulnya. Tapi untuk lebih spesifiknya, kita gabungkan dulu perbandingannya ya, supaya teman-teman juga tahu caranya. Gimana cara kita membandingkan A, B dengan C seperti ini, teman-teman? Nah, di sini kan ada 2 B ini ya. B-nya ada 2, yang pertama ini sama ini. Perbandingannya beda, yang 1, 7, yang 1, 2. Kita harus samakan terlebih dahulu untuk menggabungkan perbandingan daripada A, B, dan C gitu kan. Kira-kira 7 ini sama 2, KPK-nya berapa nih? Supaya anak KPK-nya kan 14 ya gitu ya. Berarti supaya jadi 14, yang ini kita kalikan dengan 2 nih ya. Jadi 2 x 2, 4. Kalau 7 dikalikan dengan 2, udah jadi 14 ya. Kemudian yang B-nya yang sebelah sini, supaya jadi 14, dikalikan 7. 2 x 7, 14. Kemudian 3 x 7 adalah 21. Berarti ini adalah perbandingan ketiganya ya. Nah, untuk mencari kota B, langsung aja kita bandingkan yang ditanya, itu kota B, dibandingkan dengan yang diketahui, yang diketahui kota A. Kemudian yang di kanan sini perbandingannya, B itu 14, A itu 4. Kemudian masukin, ini berapa A-nya, kota A-nya? 4.096 sama dengan 14 per 4 ya. Nah, kemudian di sini bisa kita bagi dulu, 4.096 dibagi dengan 4. Berarti B per berapa nih? 4.096 dibagi 4. 1.024 ya, 1.024 sama dengan 14. Nah, kemudian kita kali silang, ini kali ini. Nah, yang belakangnya 6, semuanya 6 teman-teman ya. Berarti kita harus kalikan. 1.024 dikaliin 14, 16, 8, 9, 0, 4. Kemudian 4, 2, 0, 1. Ini 6, 9 tambah 4, 13. Ini 3, 4 tambah 0, 4. Jadi 14.336 ya. Nah, langsung aja kita tulis 14.436 meter persegi gitu ya. Jadi jawabannya mana nih? Ada nggak ada opsi? 14.336 adalah opsi yang E ya gitu. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini, kita punya berbagai tryout lho. Mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan, kita punya kelas online-nya juga lho teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor akhir, ranking, dan grafik delay tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, untuk soal selanjutnya, di sini masih dengan perbandingan yang sama, teman-teman. Tadi kita sudah dapatkan perbandingan antara A, B, dan C-nya itu adalah 4 dibandingkan dengan 14 dibandingkan dengan 21, teman-teman. Nah, yang ditanya sekarang selisih luas kota B dan kota C, selisihnya. Yaudah, caranya gimana? Caranya sangat simpel. Jadi, kita pakai cara yang tadi, teman-teman ya. Caranya kita bandingkan yang ditanya itu adalah selisih B dengan C, selisihnya. Dibandingkan dengan yang diketahui itu kota A ya, kita pakai yang A aja. Sama dengan yang kali ini perbandingannya, B sama C selisihnya berapa nih? 14 sama 21, kita ambil positifnya ya, jangan jadi negatif. Pokoknya bedanya berapa? 21 dengan 14, selisihnya 7. A-nya itu perbandingannya 4. Nah, untuk yang kiri ini berarti luas aslinya ya, berarti B min C dibandingkan dengan tadi 4096 sama dengan 7 per 4. Kemudian ini kita bagi dengan ini, hasilnya 1024. Berarti untuk selisih kota B dengan C, luasnya adalah ini kali silang, ini kali 7. 1024 dikali dengan 7. Berarti yang belakangnya 8 ya, sebenarnya 8 ya. Kita kali 7. Ini 28, 14, tambah 216, gitu ya. 0, 1, 7. 7, 1, 6, 8. Berarti selisih luas dari kota B dan C adalah 7168 meter. Persegi. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi sistem perbandingan seperti tadi teman-teman ya, yang sebelah sini itu nanti adalah kota aslinya ya, aslinya gitu, luas aslinya. Yang kanan ini adalah perbandingannya ya, perbandingannya gitu. Ya, ngambil dari perbandingan sini ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini Moana adalah suatu perusahaan yang menawarkan produk kecantikan bermerek Moana Glow Up. Perusahaan tersebut memproduksi 3 jenis produk yaitu A, B, dan C. Dengan harga berturut-turut Rp25.000, Rp40.000, dan Rp64.000 ya. Data penjualan di 3 kota X dan Z pada akhir bulan Desember ditabulasikan dalam tabela sebagai berikut. Hasil penjualan di kota X selama bulan Desember ya. Yaudah, bulan X ini yaitu ada produk A dulu nih. Produk A terjual Rp15. Satu produk A itu dijual dengan Rp25.000. Berarti Rp25.000 dikalikan dengan Rp15. Kemudian berapa lagi nih? Yang 10 itu produk B Rp40.000. Berarti Rp40.000 dikalikan 10. Dan yang produk C Rp64.000 dikalikan dengan Rp32.000 teman-teman ya. Dikalikan nih, 25 x 15. Berapa? 25 x 15. Dikali 4, bawah kali 4 coba ya. Ini Rp100.000, Rp1.500 bagi 4. 3,75 ya. 3,75. Ini Rp3.000, oke. Nolnya 3. Kemudian yang ini jelas Rp400.000 teman-teman ya. Tinggal dikali. Oke, sekarang Rp64.000 dikali 32 itu adalah Rp2.048.000. Nah, berarti kita jumlakan semuanya. Ini 0,3. Ini kan. Ini 13. 8 tambah 4, 12. 4 tambah 4, itu 8. Berarti Rp2.823.000. Jawabannya opsi yang C. Oke, nah soal ini masih sama dengan soal sebelumnya. Langsung aja kita baca ke pertanyaan. Nah, pernyataan yang paling salah, yang salah mungkin ya. Berarti kita cari pendapatan X dulu tadi berapa? Rp2.823.000. Kemudian yang sekarang Y ya. Kota Y itu berarti ini 35 dikali Rp25.000. Ya gitu ya, satu-satu. Kemudian berapa? 35 dikali Rp25.000. Kemudian 23 dikalikan Rp40.000. Dan 20 dikali Rp64.000 ya. Nah, ini totalnya adalah berapa nih? Totalnya itu adalah Rp3.075.000 ya. Nah, sekarang untuk kota Z berarti kayak tadi sama. 35 dikali dengan Rp25.000. Kemudian 11 dikali dengan Rp40.000. Dan yang terakhir adalah 34 dikali dengan Rp64.000. Nah, totalnya nanti adalah Rp3.491.000. Kita bakal cek ya statementnya. Yang pertama, X lebih kecil dibandingkan pendapatan di kota Y. Ini betul. Jadi, kita mau cari yang salah ya. Yang di Y lebih besar daripada kota Z. Y lebih besar dibandingkan kota Z. Nah, ini salah teman-teman ya. Yang Y lebih besar dibandingkan Z. Ini Rp3.075.000. Ini Rp3.400.000. Yang D, pendapatan di kota Z lebih besar daripada Y. Betul. Nah, pendapatan di kota X yang terkecil juga betul. Jadi, yang salah itu adalah opsi yang B teman-teman ya. Dimana kota Y pendapatannya harusnya lebih kecil dibandingkan pendapatan di kota Z. Roy berjalan kaki ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah, dari depan rumahnya berjalan ke arah barat sejauh 200 meter. Nah, ini kemudian berbelok ke arah selatan dan berjalan sejauh 300 meter. Kemudian, Roy berbelok lagi ke arah barat. Setelah 400 meter berjalan, Roy berbelok lagi ke arah selatan dan berjalan sekitar 50 meter. Sebelum sampai ke sekolahnya, Roy perlu satu kali lagi belok ke arah barat dan berjalan sejauh 60 meter. Dan terakhir belok ke arah selatan dan berjalan sejauh 60 meter. Berapa jarak yang tepat ditempuh oleh Roy untuk sampai ke sekolahnya? Berarti di sini kan jarak. Yang namanya jarak dia skalar gitu ya. Gak perlu melihat perpindahan atau faktornya. Berarti kita hitung jarak totalnya aja tambahin. 200 ditambah dengan 300, tambah dengan 400, ditambah dengan 50, ditambah dengan 60, tambah 60 ya. Ini 500, 900, 9,5, 9,5 ditambah 60, 1010, 1070, 1070 meter ya. Nah, kita ada nggak? Oh, ini kita rubah ke kilo, dibagi 1000 ya. 1000 meter per kilometer, cerah-cerah 1,07 kilometer. Jawabannya adalah opsi yang D ya. Walaupun ini tepat, lebih dari 100 kilometer, tapi yang paling tepat ya, ini yang lebih spesifik teman-teman. Jawabannya yang opsi D. Oke, jadi itu pembahasan soal tentang prediksi SMPT atau UTBK, khususnya untuk subah penara matematika. Tadi kakak udah sediakan beberapa soal, yang pertama tentang konsep perbandingan, dan juga ada sedikit geometrinya luas gitu ya. Kemudian ada soal tentang perhitungan harga, dan yang terakhir tentang jarak ya, atau di aritematika sosial. Pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus. Saya PMD Channel, see you di next video, sampai jumpa.